DKI 1 Klaim Corona Turun Sebelum PSBB DKI 1 Klaim Corona Turun Sebelum PSBB Diragukan Oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Ditulis Oleh Widodo SPDC World.com DKI 1 Mulai Keluar Kata-Kata Saktinya Lagi Setidaknya Itulah Yang Bisa Saya Tangkap Dari Pernyataan Politikus Partai Demokrat DKI Jakarta Ahmad Nawawi Yang Menilai Bahwa Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Soal Penurunan Angka Penularan Virus Corona Di Jakarta Cuma Sebuah Argumen Sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat Nawawi Mengaku Tidak Melihat Adanya Penularan Yang Signifikan Sebelum Pembatasan Sosial Bersekala Besar Diterapkan Di DKI Jakarta Yang Sekarang Disebut Oleh Wan Abud Sebagai Masa Transisi Sebelum Menuju New Normal Nawawi Juga Berkomentar Bahwa Berargumen Atas Keputusan Atau Kebijakan Yang Diambil Merupakan Hak Dari Setiap Kepala Daerah Tapi Soal Benar Sahih Atau Tidak Benar Dianggapnya Perkara Lain Begitulah Kura-Kura Yang Merespon Oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Terkait Klaim DKI 1 Yang Seperti Biasa Terdengar Keren Hebat Atau Heroik Tapi Fakta Di Lapangan Tidak Jarang Ibarat Jarak Bumi Dan Langit Beda Jauh Logika Awam Saya Sih Begini Kalau Memang Akannya Menurun Sebelum Pemberlakuan PSBB Di Jakarta Memang Terbilang Aneh Lah Kalau Menurun Kenapa Diperlakukan PSBB? Pertanyaan Selanjutnya Adalah Ada Data Validnya Apa Enggak Pak Gubernur? Soalnya Yang Sudah-Sudah Ente Kan Suka Kelabakan Kalau Ditanya Soal Data Yang Valid Tapi Sukanya Bicara Data, Data, Dan Data Entah Data Apa Yang Sering Ente Maksudkan? Belum Lagi Ditambah Fakta Yang Berbeda Di Lapangan Dengan Sekian Banyak Pernyataan Yang Dibikin Konferensi Pers Oleh DKI 1 Selama Ini Masih Ingatkan Ketika Orang Ini Menyebut Ada Kisaran Angka 40.000-80.000an Kasus Corona Yang Bisa Muncul Di Jakarta? Datanya Dari Mana Coba? Atau Sekedar Asumsi Yang Telah Bercampur Dengan Ketakutan Berlebih Plus Efek Halusinasi Bagaimana Dengan Pengakuan Bahwa Sejak Januari 2020 DKI 1 Mengklaim Bahwa Daerah Yang Sudah Siap Menghadapi Corona Belum Lagi Masalah Raibnya Pepohonen Di Monas Yang Kaitan Dengan V Untuk Pajak Formula E Lah Kok Berani Mengklaim Sudah Siap Hadapi Corona? Terus Gimana Pula Ceritanya Dengan Lab Yang Mengaku Sudah Disiapkan? Apakah Jangan-Jangan Lab Itu Yang Berperan Menurunkan Angka Penularan Corona Sebelum PSBB? Seperti Klaim Terbaru Yang Disampaikan Gubernur Pilihan 58 Presiden Warga Jakarta Itu Mungkin Hanya DKI 1 Dan Tuhan Yang Tahu DKI 2 Pun Jangan-Jangan Tidak Tahu Dasar Dari Klaim Yang Bombastis Itu Ah Sudahlah Wam Fokus Saja Pada Kebijakan Yang Sekiranya Tepat Untuk Masa New Normal Transisi Atau Apapun Istilah Yang Inti Pakai Untuk Penanganan Masalah Corona Ini Faktanya Sampai Sekarang Masih Ada Penambahan Terus Jumlah Kasus Positif Corona Di Jakarta Dan Daerah Kekuasaan Inti Masih Jadi Jawaranya Kita Gak Berharap Banyak Kok Sebagai Warga Daerah Lain Yang Gimanapun Kudu Ikut Peduli Dengan Keadaan Yang Terjadi Di Ibu Kota Negara Masih Jadi Ibu Kota Indonesia Kan Daerah Kekuasaan Inti Makanya Kita Berharap Agar Ada Kebijakan Yang Tepat Dari Kepala Daerah Untuk Segala Sektor Dengan Fokus Utama Tentunya Di Bidang Medis Juga Upaya Untuk Mencegah Supaya Angka Penularan Penyebaran Dan Penambahan Kasus Baru Bisa Benar-Benar Menurun Sesuai Fakta Dan Data Yang Valid Bukan Sekedar Mendengar Isi Pidato Yang Inti Sampaikan Sebagai DKI 1 Ayo Siapa Lagi Yang Mau Merespon Klaim Sepihak Dari DKI 1 Menyusul Respon Dari Bang Ahmad Nawawi Pada Bagian Awal Artikel Ini Pada Percaya Nggak Sih Dengan Klien Sepihak Yang Mengatakan Terjadi Penurunan Kasus Corona Sebelum PSBB Secara Resmi Diberlakukan Di Jakarta Kalau Saya Sih Jelas Percaya Percaya Kalau Omongan Itu Asal Jeplak Dan Masih Harus Ditunjukkan Bukti Valid Agar Saya Bisa Percaya Bagaimana Dengan Anda? Sekian Dulu Berita Hari Ini Jangan Lupa Klik Tombol Like, Comment, Dan Juga Subscribe Agar Kalian Tidak Ketinggalan Informasi Menarik Dari Channel